Intro Halo selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pagi ini Harga barang kebutuhan harian di pasar Raya Padang meroket Diancam tak diberi uang jajan, seorang ayah cabuli anak kandungnya Anak muda kreatif sulap sampah plastik jadi produk rumah tangga Harga barang kebutuhan harian seperti cabai, bawang dan kentang di pasar Raya Padang Melambung hingga 2 kali lipat dibanding harga normal Seperti yang terpantau selasa siang Cabai merah saat ini dijual Rp75.000 per kilogram Sedangkan cabai merah dari Jawa dijual Rp80.000 per kilogram Dari harga normal Rp40.000 per kilogram Sedangkan untuk cabai hijau saat ini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram Naik Rp10.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram Bawang merah dijual dengan harga Rp26.000 per kilogram Naik hampir 2 kali lipat dari harga normal yang dijual Rp15.000 per kilogram Sementara untuk umbi-umbian seperti kentang Saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram Dari harga normal Rp10.000 per kilogram Salah seorang konsumen mengatakan Kenaikan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu Namun 2 hari belakangan Naiknya makin meroket Hampir 2 kali lipat dibanding harga normal Dampak kenaikan itu Jika biasanya belanja seperempat kilogram Saat ini menjadi satu on saja Sekarang harga Biasanya orang belinya seperempat Sekarang belinya satu on, setengah on Ya karena harga naik semua Orang belinya sedikit-sedikit Semua sembako naik pak Udah 2 minggu pak Semoga pemerintah menurunkan harga-harga sembako Mau puasa pak Itu kalau normalnya berapa pak Normalnya Rp45.000 Rp45.000 Kalau untuk jenis cabai hijau pak Hijau Rp45.000 Rp46.000 Kalau harga normalnya Rp35.000 Rp35.000 Kalau untuk bawang pak Bawang Rp26.000 Normalnya Rp15.000 Rp16.000 Sedangkan untuk kentang gimana pak Kentang hari ini Rp16.000 Rp15.000 Harga normalnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Syahendri Barkah Mengatakan Pihaknya dalam waktu dekat Akan melakukan operasi pasar Untuk menstabilkan harga Yang pertama Ketersediaan bahan Stok Itu mulai berkurang Kemudian yang kedua Permintaan Dari masyarakat tinggi Karena menghadapi Lebaran Ketersediaan itu Berkurang Seperti contoh cabai Karena akibat Cuaca Lino kemarin Itu cabai yang dari luar Jawa Pedagang maupun konsumen Berharap pemerintah Segera turun tangan Untuk mengedalikan harga Kebutuhan pokok yang meroket Sebab Jika dibiarkan Kenaikan harga itu Akan terus terjadi Apalagi saat ini Jelang masuknya Bulan Suci Ramadhan Robi Ham melaporkan Dari Padang Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau Terbakar Dalam video amatir Yang direkam warga Api Dengan cepat melahap Dua bangunan Dan satu kantor sekolah Bangunan SD Negeri 26 Tersebut Sebelumnya rusak Akibat gempa Dua tahun lalu Sejak itu Bangunan ini Tidak lagi dialiri listrik Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian Setelah Tiga mobil pemadam kebakaran Dikerahkan Petugas Bersama warga Berjibaku memadamkan api Dan memindahkan Barang-barang Yang bisa diselamatkan Beruntung Tidak ada korban jiwa Pasalnya Para siswa Sejak gempa Tidak lagi belajar Di gedung sekolah Yang masih rusak Namun belajar Di tempat darurat Di halaman sekolah Banyaklah dipanggil-panggil Masyarakat sekeliling Menyampaikan Kalau ada kebakaran Di lokal SD Duanan Kalau lokal ini Ada dua Dan satu kantor Ini lokal yang satu ini Sekaligus Ruang Pustaka Dioru Ini bisa mencapai Pulau hingga ratusan juta Asli sudah berhasil Dipadamkan Kira-kira jam 12 Jadi kurang Kemudian Kondisi kelas Kalau yang terbakar Ada dua ruangan Satu ruang telat Satu yang lagi Ruang perpustakaan Polisi masih menyelidiki Penyebab terjadinya kebakaran Dua ruangan yang terbakar ini Dulunya digunakan Untuk ruang belajar Dan ruang perpustakaan Safa Tululum melaporkan Dari Pasaman Barat 16 wali jorong Di Nagari Ujung Gading Sudah dilantik Namun pelantikan itu Menuai protes Dari 6 calon wali nagari lainnya Pasalnya 6 calon wali jorong lain itu Mendapatkan nilai tertinggi Dalam seleksi Namun mereka Tidak dilantik Persoalan ini Mereka sampaikan Dalam rapat Yang difasilitasi Bamus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Pasaman Barat Seleksi penjaringan Wali jorong Pada Januari lalu Diikuti 50 orang calon Hasilnya 10 orang Dilantik berdasarkan Nilai tertinggi Sedangkan 6 orang lainnya Dilantik bukan Karena nilai tertinggi 6 orang calon Wali jorong Yang bernilai tinggi Pun protes Pelantikan wali jorong Merupakan hak Prerogatif Wali Nagari 6 wali jorong Yang gelantik Tapi tidak berdasarkan Nilai tertinggi Berasal dari Jorong Kuamang Jorong Situa Jorong Lubu Alay Jorong Ranah Salido Jorong Irian Dan Jorong Lombo Jadi Bapak sebagai PJW Lari Setelah yang disampaikan Wali Jorong Laris Kemudian Bahwa yang akan Diantik Untuk menjadi Jorong Diorongan masing-masing Ada nilai tertinggi Ternyata Yang yang berkenan Itu ada nilai tertinggi Kemudian Yang dilantik Bukan nilai yang tertinggi Itu saja yang akan Diantik Supaya Hak kita bisa Dikembali Menurut PJ Wali Nagari Ujung Gading Pihaknya sudah Melaksanakan seleksi Sesuai aturan Berdasarkan Peraturan Bupati Seleksi nilai tertinggi Merupakan syarat Untuk diajukan Panitia seleksi Kepada Wali Nagari Menurut Wakil Ketua Bamus Nagari Ujung Gading Pihaknya memfasilitasi Kedua belah pihak Bamus juga akan Melakukan rapat lanjutan Terkait permasalahan ini Jadi yang didantik Tanggal 22 Kemarin Itu 16 jorong Tapi 10 nilai tertinggi 6 orang tidak tertinggi Jadi 6 nilai yang tertinggi Yang tidak dilantik Mengadu kepada Bamus Jadi kami dari Bamus Tarih Ujung Gading Kami memfasilitasi Untuk mempertimbangkan Dengan Kepala Jorong Yang kita tertinggi Dengan Wakil Bamus berharap Agar Pejabat Wali Nagari Melaksanakannya Sesuai aturan Dan perundang-undangan Yaitu melantik Wali Jorong Yang memperoleh nilai tertinggi Safa Tululu melaporkan Dari Pasaman Barat Dari 321 sekolah dasar Dan sekolah menengah pertama Di Padang 25 persen lahannya Masih belum bersertifikat Kondisi ini akan segera diselesaikan Oleh Dinas Pendidikan Padang Dengan cara duduk bersama Pihak-pihak terkait Seperti Nini Mama Dan Ahli Waris Pasalnya Bangunan SD dan SMP Negeri Di Padang Ada yang telah berumur Puluhan tahun Masih banyaknya sekolah Yang tidak bersertifikat Karena saat masyarakat Melalui Kepala Warisnya Menyerahkan tanah Untuk membangun sekolah Tidak terlalu sulit Yang penting Sekolah berdiri di kampungnya Agar Anak kemenakannya Bisa sekolah Pada saat itu Sekolah masih sedikit Sehingga pemerintah pun Lalai untuk mengurus Sertifikatnya Pada umumnya Kurang lebih 75 persen Atau 78 persen Sudah ada Sertifikat Apakah Atas nama Pemerintah Kota Yang sisanya Ini yang akan kita selesaikan Sekolah kita ini Sudah ada Dibangun untuk 70 50 Malah ada yang sudah Berumur 60 tahun Kalau zaman dulu Kita paham lah Kalau penyerahan tanah Kan tidak terlalu ribet Jadi Kami mungkin Dari pemerintah Yang mungkin Waktu zaman itu Karena ini sudah Dukasai Ya mungkin Pemerintah Kota Padang Melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terus berupaya Untuk mensertifikatkan Tanah sekolah Rencana ini Telah mendapat dukungan Dari Badan Pertanahan Nasional Untuk menyelesaikan Hak pakai Tanah Pemerintah Khususnya Untuk bangunan SD dan SMP Negeri Robi Ham Melaporkan dari Padang